Orang-orang dari Sekte Tian Jian bersemangat saat mereka menunggu untuk menikmati adegan tragis Ji Tian Xing yang diledakkan berkeping-keping. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Pilar Langit mengepalkan tinju mereka dalam kesedihan dan kemarahan. Mata mereka merah. Tiba-tiba, Master Sekte dari Sekte Tian Jian meraung saat dia mengangkat telapak tangan kanannya dan membantingnya ke arah Ji Tian Xing, yang berjarak 20 langkah. Telapak tangan penghancur langit. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pada saat itu, telapak tangan lima warna yang besar, yang membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menghantam Ji Tian Xing. Dia masih tanpa ekspresi, tanpa sedikitpun rasa takut atau retret. Matanya tertuju pada telapak tangan lima warna saat sarafnya terentang hingga batasnya. Saat Sky Satering Palem menghantamnya, bayangan hitam besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Berdengung. Suara dengungan mengguncang langit saat prasasti pedang besar, yang tingginya ribuan kaki, muncul. Prasasti pedang ini seperti gunung yang dingin dan sepi yang berdiri di tengah alun-alun dan menutupi langit sepenuhnya. Seluruh alun-alun diliputi kegelapan dan diselimuti aura kematian yang tak terbatas. Aura kematian yang dingin membuat alun-alun itu terasa seperti musim dingin telah tiba. Suhu turun hingga ekstrim, dan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka menggigil. Sosok Jitiansing tidak terlihat. Dia benar-benar tertutupi oleh prasasti pedang raksasa yang mendominasi yang dipenuhi aura kematian. Dia dilindungi oleh prasasti pedang hitam yang mengjulang saat dia melihat telapak tangan lima warna mengenai prasasti pedang raksasa. Ledakan. Suara keras yang mengguncang seluruh dunia meledak. Suara keras bergema melintasi radius 100 mil. Seluruh puncak pedang ilahi bergetar dan hampir runtuh. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sky satering palem benar-benar dilepaskan, melepaskan api lima warna yang menutupi langit dan menutupi bumi. Banyak seniman bela diri di alun-alun mundur ke tepi alun-alun dan melindungi tubuh mereka dengan True Essence Shield. Tabrakan antara telapak tangan lima warna dan prasasti pedang hitam menghasilkan gelombang kejut dahsyat yang membentuk gelombang udara lima warna yang terlihat menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh puncak gunung. Tanah alun-alun terbuka karena getaran, dan parit-parit besar muncul satu demi satu, memanjangkan retakan yang padat. Selusin istana dan rumah besar di dekatnya juga berguncang karena ledakan itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding, dan batu bata dan ubin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atap. Bahkan hutan di puncak gunung tersapu oleh gelombang kejut lima warna dan berubah menjadi berantakan. Pohon-pohon kecil dan ilalang tumbang, dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi patah menjadi dua, roboh dengan suara keras. Lebih dari separuh puncak pedang ilahi hancur, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Tian Jian melarikan diri ketakutan. Banyak ahli dan pembangkit tenaga listrik di alun-alun tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari Heaven Collapsing Palem, tetapi mereka juga dikejutkan oleh prasasti pedang besar misterius yang muncul entah dari mana. Taoist Tian Ji, yang berada di kerumunan, mengangkat kepalanya untuk melihat prasasti pedang hitam. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Roh pedang, itu adalah jiwa pedang ilahi. Itu sebenarnya masih ada, mungkinkah di dalam tubuh Ji Tian Xing? Pada saat ini, suasana hati Taoist Tian Ji sangat rumit. Dia tiba-tiba mengerti banyak hal, dan merasa senang dan bersemangat karenanya. Pemimpin sekte dari sekte Tian Ji juga melihat prasasti pedang besar itu dengan heran, melupakan amarahnya sejenak. Setelah sekian lama, api lima warna yang menutupi langit dan matahari menghilang. Suara keras yang bergema antara langit dan bumi juga berangsur-angsur menghilang. Baru pada saat itulah semua orang melihat pemandangan di alun-alun dengan jelas. Hanya untuk melihat bahwa prasasti pedang hitam yang mengjulang tinggi dan besar yang berdiri di antara langit dan bumi telah menghilang. Di alun-alun, yang penuh retakan dan parit, Ji Tian Xing, mengenakan jubah putih, berdiri tegak dan lurus di alun-alun. Tubuhnya tampak utuh, dan tidak ada luka yang jelas di tubuhnya. Sepertinya dia tidak terluka parah. Namun, wajahnya sepucat selembar kertas, dan darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, menetes ke jubah putihnya, membuatnya menjadi merah. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap sadar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap dingin ke pemimpin sekte dari sekte Tian Jian. Namun, dia telah menderita luka dalam yang sangat serius, dan organ dalamnya telah terlantar. Pada saat yang sama, suara Swordsoul Burial of Heaven terdengar di benaknya. Wah, vitalitasku belum pulih, dan hanya bisa membantumu memblokir 70% kekuatan telapak tangan penghancur langit. Aku sudah melakukan yang terbaik. Suara Burial of Heaven serak dan lemah, dan tidak lagi memiliki aura masa lalu yang misterius dan mendominasi. Jelas, untuk membantu Ji Tian Xing memblokir telapak tangan itu, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan terluka parah. Ji Tian Xing menjawab dalam benaknya, pemakaman surga, terima kasih. Setelah menyelesaikan dendam ini, sekte Tian Jian tidak akan dapat memulai perang dengan sekte pilar langit untuk saat ini. Aku masih bisa mengulur waktu. Aku pasti akan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin dan mendapatkan Heavenly Star Bat secepat mungkin. Mem, jawab Burial of Heaven dengan lemah, lalu tertidur lelap. Ji Tian Xing menatap pemimpin sekte dari sekte Tian Jian dengan dingin, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dia meraung di dalam hatinya, Gao Yi, saya, Ji Tian Xing, akan mengingat serangan telapak tangan ini di hati saya. Ketika aku bergabung dengan garis keturunan Kenshin di masa depan, aku pasti akan mengembalikan dendam hari ini sepuluh kali lipat. Pada saat ini, orang-orang di alun-alun akhirnya sadar ketika melihat penampilan Ji Tian Xing. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka berteriak tidak percaya. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Ji Tian Xing tidak mati, bahkan tubuhnya tidak terluka. Ini luar biasa. Harta macam apa yang dimiliki Ji Tian Xing yang dapat memblokir kekuatan penuh dari serangan telapak tangan ahli asal surga? Apa tablet batu berbentuk pedang yang agung itu? Bahkan jika itu adalah senjata atau harta karun tingkat surga asal, itu tidak bisa begitu gigih dan mendominasi. Tidak heran Ji Tian Xing berani memblokir serangan telapak tangan pemimpin sekte Gao. Dia memiliki harta yang luar biasa padanya. Itulah mengapa dia begitu tak kenal takut. Semua orang terkejut, dan mereka tidak bisa percaya atau memahaminya sama sekali. Pemimpin sekte dari sekte Tian Jian juga tidak bisa menerima hasil ini. Wajahnya sangat jelek, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh. Dia menatap Ji Tian Xing dengan kebencian dan meraung histeris, Ji Tian Xing. Bagaimana bisa kamu tidak mati? Kamu memiliki harta rahasia untuk melindungimu hari ini, tetapi cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Ji Tian Xing memandangnya dengan acuh tak acuh, dan tidak mengatakan apa-apa. Saat berikutnya, Yun Yao bergegas ke sisinya seperti embusan angin. Dia menatapnya dengan cemas dan menangis dengan gembira. Junior Tian Xing, kamu masih hidup. Hebat. Tidak ada yang menyangka Yun Yao, yang selalu dingin dan menyendiri, akan kehilangan ketenangannya saat ini. Mata jernihnya juga tertutup lapisan kabut, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, Chu Tian Xing dan beberapa tetua lainnya datang untuk memeriksa luka Ji Tian Xing dengan prihatin. 352. Permusuhan antara kedua sekte telah diselesaikan, dan Yan Er telah diselamatkan. Ji Tian Xing tidak bisa lagi menahan lukanya dan memuntahkan setegup darah. Engah. Dia menutup matanya dan kehilangan kesadaran saat dia jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke langit. Yun Yao, yang paling dekat dengannya, tiba-tiba berteriak khawatir. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memeluknya di lengannya. Kulit Chu Tian Xing dan beberapa sesepu berubah secara dramatis, dan hati mereka ada di tenggorokan mereka lagi. Penatua obat spiritual dengan cepat memeriksa kondisi Ji Tian Xing dan mentransfer esensi sejatinya kepadanya untuk menekan luka-lukanya. Wajah Chu Tian Xing suram seperti es. Dia berbalik untuk melihat Master Sekte Tian Jian dan berteriak dengan suara yang dalam, Gau Yi. Murid Raja ini Ji Tian Xing telah mengambil telapak tangan Anda di depan umum. Masalah ini berakhir di sini. Jika kamu terus membuat masalah dan menggangguku tanpa henti, Raja ini tidak akan pernah melepaskanmu. Orang-orang dari Sekte Tian Jian semua berpikir bahwa Chu Tian Xing akan pergi bersama orang-orang Sekte Pilar Langit setelah menjatuhkan hukuman ini. Tapi tidak ada yang mengira Chu Tian Xing akan berteriak lagi dengan nada dingin, permusuhan antara dua Sekte kita telah diselesaikan. Tapi sekarang, saatnya untuk menyelesaikan permusuhan antara kau dan aku. Gau Yi, Anda menginginkan keadilan bagi murid Anda, Si Wen Yu, dengan memukul murid saya, Tian Xing. Sekarang, saya ingin keadilan bagi ketiga murid saya. Anda harus mengambil tiga gerakan saya. Karena itu, Chu Tian Xing tidak peduli apakah Master Sekte Tian Jian setuju atau tidak. Dia melangkah menuju Master Sekte Tian Jian dengan niat membunuh yang mengjulang tinggi. Kulit Master Sekte Tian Jian tiba-tiba berubah. Matanya penuh amarah saat dia berteriak, Chu Tian Xing. Anda mengganggu saya tanpa henti. Anda tidak masuk akal. Baru saja, untuk membunuh Ji Tian Xing dengan satu telapak tangan, dia menggunakan seni rahasia penyatuan lima ki dan telapak tangan runtuh surga, yang menghabiskan sekitar 40 persen kekuatannya. Saat ini, dia agak lemah dan hanya tersisa 60 persen dari kekuatannya. Bagaimana dia bisa memblokir tiga serangan Chu Tian Xing? Chu Tian Xing mencibir dengan ekspresi dingin. Kamu bisa mendapatkan keadilan untuk muridmu, tetapi tidak bisakah aku melakukan hal yang sama untuk muridku? Alasan, mengapa Anda tidak berbicara dengan kepalan tangan saya? Kemudian, dia melepaskan indera spiritualnya, yang menutupi langit dan bumi, dan mengunci aura Master Sekte Tian Jian. Seluruh tubuhnya melonjak dengan True Essence yang mengerikan. Tekanan tak terlihat dan Agung segera menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh alun-alun. Wajah para seniman bela diri dari berbagai sekte di alun-alun tiba-tiba berubah. Mereka melarikan diri ke segala arah, berusaha menjauh dari alun-alun sejauh mungkin. Para seniman bela diri biasa berlari dengan liar, sementara para tetua dan diaken dari sekte pilar langit mengendarai binatang roh dan terbang ke langit, menghadap ke alun-alun di puncak gunung. Dalam sekejap mata, semua prajurit di alun-alun melarikan diri, hanya menyisakan Chu Tian Sheng dan Master Sekte Tian Jian. Semua orang tahu bahwa mereka berdua adalah pembangkit tenaga Sky Origin Stage, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah Tian Chen. Pertarungan antara mereka berdua pasti akan menghancurkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika mereka tidak meninggalkan alun-alun tepat waktu, mereka akan terbunuh setelah pertempuran. Itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Pada titik ini, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Tidak peduli seberapa marahnya Master Sekte Tian Jian, dia harus menghadapi kemarahan Chu Tian Sheng. Master Sekte Tian Jian berdiri dengan bangga di tengah alun-alun dan berteriak keras, Chu Tian Sheng. Jangan mengira aku akan takut padamu hanya karena kamu adalah pemimpin wilayah Tian Chen. Lagi pula kamu dan aku akan bertarung cepat atau lambat. Hari ini, aku ingin melihat seberapa banyak bakat nyata yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Saat dia berbicara, Master Sekte Tian Jian mengumpulkan kekuatan hidupnya dan memadatkan perisai cahaya lima warna berbentuk oval di sekeliling tubuhnya. Seribu puncak perisai lima elemen. Ini adalah salah satu teknik rahasia lima elemen tahap asal langit. Itu memadatkan kekuatan lima elemen dan mengubahnya menjadi perisai cahaya dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Chu Tian Sheng melihat bahwa Master Sekte Tian Jian sedang menghadapi musuh besar, dan dia tidak bisa menahan cibiran menghina. Gao Yi, aku akan membiarkanmu melihat apa sebenarnya heaven-breaking palm itu. Telapak tangan pertama adalah mencari keadilan untuk muridku, Yun Yao. Saat suaranya turun, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan 120% kekuatannya di telapak tangannya. Telapak tangan raksasa lima warna yang besar ditembakkan dengan keras. Pada saat itu, alun-alun dalam radius satu kilometer disilaukan oleh cahaya lima warna. Udara di area ini juga diperas, dan seluruh alun-alun menjadi hampa udara. Tekanan yang tak terlihat dan menakutkan itu seperti gunung setinggi seribu kaki yang jatuh dari langit, dengan keras menekan Master Sekte Tianjian. Master Sekte Tianjian juga melambaikan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan sepasang bayangan telapak tangan lima warna yang besar meledak ke arah Chu Tian Sheng. Chu Tian Sheng, saya telah berlatih heaven-breaking palm selama 30 tahun. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Kamu terlalu sombong. Saat suaranya jatuh, dia menyerang dengan sepasang telapak tangan raksasa, yang bertabrakan dengan heaven-breaking palm milik Chu Tian Sheng. Bang! Dalam suara yang menghancurkan bumi, bayangan telapak tangan Master Sekte Tianjian hancur berkeping-keping dan menghilang. Heaven-breaking palm meletus dengan kekuatan destruktif, meledak dengan api lima warna yang menutupi alun-alun dalam radius 1 km. Sosok Master Sekte Tianjian langsung ditutupi oleh heaven-breaking palm. Towsan PXO Five Elements Silk, yang melindunginya, tidak dapat menahan kekuatan menakutkan dari heaven-breaking palm dan hancur dengan suara retakan. Wajah guru Sekte Tianjian berubah secara dramatis. Dia terkena heaven-breaking palm dan jatuh ke tanah, mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Gelombang kejut lima warna menyebar dan menyapu seluruh puncak gunung dalam sekejap. Lusinan istana dan rumah besar di puncak gunung rata dengan tanah dalam sekejap mata. Dimanapun gelombang udara lima warna lewat, hutan lebat di cincang menjadi ampas. Istana dan rumah besar yang indah runtuh secara langsung, berubah menjadi batu bata dan reruntuhan yang rusak. Tidak hanya itu, tetapi seluruh puncak pedang ilahi bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Sebuah parit besar muncul di dinding gunung, dan sejumlah besar batu dan debu berjatuhan dari langit. Tanah di puncak gunung tertutup retakan dan parit, dan debu beterbangan ke udara. Setelah sekian lama, debu berangsur-angsur menghilang. Banyak prajurit yang bersembunyi di kejauhan akhirnya melihat situasi di alun-alun puncak gunung. Alun-alun itu hancur dan hampir tidak ada lagi. Itu telah menjadi lubang besar dengan radius satu kilometer. Di dasar lubang, Master Sekte Tian Jian terbaring ditumpukan puing. Tubuhnya tertutup debu dan puing-puing, dan wajahnya tertutup debu. Dia berjuang untuk melompat keluar dari lubang dan berdiri di tepi alun-alun. Dia mengutup dengan marah, Cu Tian Sheng. Bajingan-bajingan, Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, raungan dingin dan kejam Cu Tian Sheng datang dari sisi lain alun-alun. Gau Yi, ambil langkah kedua saya. Ukulan ini akan membawa keadilan bagi muridku, Yan Er. Tinju Ilahi Naga Gajah. Saat suara cutian Sheng jatuh, bayangan kepalan emas besar, membawa momentum yang tak terbendung, meledak ke arah Master Sekte Tian Jian. Jika seseorang melihat lebih dekat, bayangan kepalan emas memadat menjadi bentuk gajah dewa kuno. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, naga ilahi dan gajah ilahi adalah binatang dewa terkuat di dunia, dan dianggap sebagai simbol kekuatan. Seekor gajah ilahi dapat mengangkat bintang dan melakukan perjalanan di langit berbintang yang luas. Tinju Dewa Gajah Naga yang digunakan Cu Tian Sheng adalah seperangkat teknik tinju tingkat Tian Yuan yang berfokus pada kekuatan. Bayangan tinju emas besar memadat menjadi gajah ilahi kuno yang panjangnya 100 meter dan tinggi 40 meter, dan langsung menenggelamkan sosok Master Sekte Tian Jian. Master Sekte Tian Jian terluka, dan kekuatannya sangat berkurang. Dia tidak punya waktu untuk mengelak, dan hanya bisa memadatkan perisai vital essence untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan Suara penghancur bumi lainnya meledak, bergema di langit dan mengguncang seluruh Sekte Tian Jian. Bayangan Golden Divine Elephant menghantam Master Sekte Tian Jian, menghancurkan perisai vital essence-nya dalam sekejap. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh puncak pedang ilahi bergetar hebat, dan puncak gunung benar-benar runtuh. Kaca-kaca 353 Puncak-puncak pedang ilahi telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa petak hutan lebat telah lama menjadi gundul, hanya menyisakan ranting-ranting yang patah, daun-daun layu, dan ampas kayu di seluruh tanah. Tidak hanya itu, puncak gunung dengan radius beberapa ribu meter juga telah terbagi menjadi puluhan area kecil oleh banyak jurang. Daerah yang dekat dengan gunung telah runtuh, menyebabkan debu dan kerikil berguling menuruni gunung. Gemuru keras berlanjut untuk waktu yang lama tanpa henti. Di tengah puncak gunung, dahulu terdapat sebuah istana yang megah. Tapi sekarang, istana sudah lama menghilang, hanya menyisakan reruntuhan. Di tengah reruntuhan, ada kawah besar. Kawah ini diciptakan oleh Dragon Elephant Divine Fish. Dengan suara gemerisik, Master Sekte dari Sekte Tian Jian merangkak keluar dari kawah. Dia mengenakan pakaian compang camping, dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Pada saat ini, dia tertutup debu dan terlihat sangat jelek. Tidak ada yang bisa mengenalinya hanya dengan melihat penampilannya. Selain itu, dia menderita luka dalam yang serius dari Dragon Elephant Divine Fish. Darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, dan dia sedikit terhuyung. Cu Tian Seng, kamu bajingan yang pantas diretas sampai mati. Saya akan membunuh kamu. Master Sekte dari Sekte Tian Jian berdiri di reruntuhan dan meraung sekuat tenaga. Dia sangat marah sehingga dia akan mengamuk. Pada saat ini, suara dingin Cu Tian Seng datang dari reruntuhan seratus meter di depannya. Gao Yi, ambil langkah ketigaku. Saya akan membiarkan Anda melihat penyatuan lima ki yang sebenarnya. Dengan serangan ini, aku akan mencari keadilan untuk muridku, Tian Seng. Kapak Tian Luo. Saat suara Cu Tian Seng jatuh, di awan hitam di atas puncak gunung, telapak tangan lima warna raksasa tiba-tiba muncul, menghalangi matahari dan menutupi langit. Telapak tangan raksasa yang lebarnya seratus meter jelas dibentuk oleh Cu Tian Seng menggunakan teknik rahasia penyatuan lima ki. Isinya kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Karena jurus ini disebut Tian Luo Aks, jurus ini tidak turun dari kepala, tetapi dari samping. Telapak lima warna itu seperti kapak raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menembus lapisan awan gelap dan jatuh dari langit untuk mengenai master sekte dari sekte Tian Jian. Ledakan Di tengah ledakan memekakan telinga yang mengguncang alam semesta, telapak tangan raksasa lima warna menghantam puncak gunung dengan kejam. Pada saat itu, seluruh puncak pedang ilahi mulai bergetar hebat. Debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Tidak hanya itu, seluruh puncak gunung juga terbelah menjadi dua bagian oleh telapak tangan. Puncak pedang ilahi tidak bisa lagi menahan serangan para pembudidaya tahap asal langit. Itu terbelah menjadi dua bagian dan runtuh dengan suara gemuruh. Untuk sesaat, suara gunung yang runtuh bergema di seluruh area dalam radius seratus mil. Tanah di sekitar puncak pedang ilahi bergetar hebat. Puncak gunung terdekat, yang juga merupakan wilayah sekte Tian Jian, mulai bergetar dan bergetar. Mereka sangat terpengaruh. Penghancuran puncak pedang ilahi menyebabkan arai penjaga gunung sekte Tian Jian menjadi rusak. Arai yang menutupi seratus mil langit juga menjadi terfragmentasi dan penuh dengan celah. Langit dan bumi dipenuhi lapisan debu tebal, terbang di udara untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Tian Jian ketakutan. Mereka lari dari puncak pedang ilahi dalam ketakutan. Meski, setelah seperempat jam, suara memekakan telinga perlahan meredah. Hanya setengah dari puncak pedang ilahi yang runtuh. Pada akhirnya, hanya setengah dari puncak gunung yang tersisa. Namun, puncak utama telah hancur total. Apa gunanya meninggalkan tumpukan puing setinggi seribu meter? Para seniman bela diri di sekitar menyaksikan penghancuran puncak pedang ilahi dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Terutama orang-orang dari sekte Qian Qiu dan sekte Zhen Wu. Mereka telah menyaksikan kekuatan menakutkan Cu Tian Sheng dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat terkejut sehingga mereka merasa dingin di sekujur tubuh. Mereka sangat senang bahwa sekte Tian Jian yang memprovokasi sekte bantalan langit. Jika itu mereka, fondasi sekte mereka pasti sudah lama hancur. Pada saat yang sama, pemimpin sekte dari sekte Tian Jian merangkak keluar dari puing-puing berlumuran darah. Luka-lukanya sangat parah. Organ dalamnya rusak parah. Dia berdarah deras dari tujuh lubangnya. Kekuatannya juga turun hingga batasnya. Darah bercampur dengan debu dan berubah menjadi lumpur merah tua yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia berbaring di reruntuhan, terengah-engah. Dia seperti anjing liar yang berguling-guling di kolam berlumpur. Keadaannya yang menyedihkan tak terlukiskan. Pada saat ini, Cu Tian Sheng memadatkan sepasang sayap yang menyala dan terbang di atas kepalanya. Dia berteriak dengan ekspresi bermartabat. Gau Yi, tiga gerakan telah berlalu. Keluhan kami diselesaikan. Namun, ingat ini, sekte bantalan langitku telah mampu berdiri di alam bintang kuno selama ribuan tahun. Fondasi kami tidak sesederhana yang kau pikirkan. Saya bertanggung jawab atas wilayah Tian Chen. Saya bersedia membiarkan sekte Tian Jian tinggal di alam bintang kuno. Hanya dengan begitu sekte Tian Jian akan memiliki pijakan di sini. Jika tidak, jika saya ingin menghancurkan sekte Tian Jian Anda, tidak akan ada tempat untuk sekte Tian Jian di seluruh wilayah Tian Chen. Hari ini, saya hanya memberi Anda peringatan. Jika Anda berani berurusan dengan sekte bantalan langit saya di masa depan, saya pasti akan mengambil kepala Anda. Master sekte Tian Jian berbaring di reruntuhan dan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya yang buram. Dia memelototi Cu Tian Sheng di langit dengan kebencian dan mengatupkan giginya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia akhirnya mengerti. Meskipun dia dan Cu Tian Sheng sama-sama berada di tahap asal surga, kekuatan Cu Tian Sheng beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Sekarang dia telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan, tidak peduli seberapa marahnya dia, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Cu Tian Sheng dengan dingin melirik master sekte Tian Jian, lalu berbalik dan terbang dengan jentikan lengan bajunya. Us! Dia terbang ke langit seribu meter jauhnya dan datang ke sisi tetua dan diakon dari sekte bantalan langit. Ayo pergi! Teriak Cu Tian Sheng dengan suara rendah. Dia melepaskan tunggangannya, Dragon Eagle, dan mengendarainya ke kejauhan. Para tetua dan diakon juga membawa Jitian Xing dan Yaner yang tidak sadarkan diri dan menunggangi binatang roh mereka untuk mengikuti Cu Tian Sheng kembali ke sekte bantalan langit. Di reruntuhan puncak pedang ilahi, master sekte Tian Jian menatap orang-orang dari sekte bantalan langit yang pergi. Dia sangat marah dan manik. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah. Cu Tian Sheng, cepat atau lambat, aku akan memeras kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. Aku juga akan membunuh semua orang di sekte bantalan langit, bahkan ayam atau anjing. Hanya darah semua orang di sekte bantalan langit yang bisa membasu penghinaan yang aku derita hari ini. Setelah master sekte pedang surgawi dengan kejam bersumpah, dia dengan paksa menahan luka-lukanya dan berjuang untuk bangun, terlatih-tatih menuruni gunung. Puncak pedang ilahi dihancurkan, dan seluruh sekte Tian Jian berantakan. Tukang dan murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Banyak penatua dan diakon sibuk menginstruksikan para tukang dan murid untuk menggali batu dan membersihkan puing-puing puncak pedang ilahi. Master sekte Tian Jian baru saja mengambil beberapa langkah ketika penatua tamu Huang Fu berlari dengan wajah cemas dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Sekte bantalan langit hanya sombong dan sombong. Mereka sudah keterlaluan. Master sekte, Chu Tian Sheng mengendalikan seluruh wilayah Tian Chen. Tidak pantas bagi kita untuk melawan mereka secara langsung untuk saat ini. 354. Puncak pedang ilahi telah dihancurkan, dan sekte Tian Jian berada dalam kekacauan. Empat jam telah berlalu, tetapi sekte itu masih belum tenang. Puluhan ribu pekerja serabutan dan ribuan murid sibuk membersihkan reruntuhan puncak pedang ilahi. Banyak penatua dan diakon hadir untuk mengarahkan mereka. Puncak lainnya sepi, dan sulit melihat siapapun berjalan-jalan. Di sebuah istana yang tenang di puncak tempat taman binatang roh berada, seorang wanita berdiri di sebuah ruangan. Blood Moon Infanta ada di sebuah ruangan. Dia berdiri di dekat jendela dan menatap keluar. Dia tenggelam dalam pikiran. Ketika puncak pedang ilahi dalam kekacauan, dia melarikan diri dari belakang gunung dan bersembunyi di sini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sekte Tian Jian. Pada saat ini, pintu dibuka, dan Taoistianji masuk dengan cepat. Putri Bulan Darah terbangun, dan dia menoleh untuk melihatnya. Melihat ekspresi aneh Taoistianji dan matanya bersinar, Putri Bulan Darah mengangkat alisnya dan bertanya, Pendeta Agung, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bahagia? Hai Prius datang ke depan Blood Moon Infanta dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Infanta, kita benar-benar beruntung hari ini. Hahaha. Putri Bulan Darah mengerutkan kening dan menatapnya. Dia bingung dan bertanya, Beruntung, puncak pedang ilahi telah dihancurkan. Mengapa kamu begitu bahagia? Pendeta Tinggi, apa yang terjadi? Imam Agung tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, puncak pedang ilahi dihancurkan oleh Cu Tian Sheng. Ini adalah urusan sekte Tian Jian, dan aku tidak merasa sedih karenanya. Yang membuatku bahagia terkait dengan kebangkitan suku kita. Ketertarikan Blood Moon Infanta segera muncul. Dia buru-buru bertanya, Imam Besar, ada apa? Imam Agung mengelus janggut putihnya dan tersenyum puas. Dia berkata perlahan, Ji Tian Xing mengusulkan di depan semua orang bahwa dia ingin dipukul oleh Master Sekte Tian Jian Sekte dan menggunakan metode ini untuk menyelesaikan dendam. Namun, ketika Master Sekte Tian Jian Sekte memukulnya, sebuah prasasti pedang raksasa, yang tingginya ribuan kaki, muncul dari tubuhnya. Aku merasakan aura kuno dan spesial dari prasasti pedang. Itu jiwa pedang. Aura jiwa pedang ilahi. Blood Moon Infanta tercengang saat mendengar berita itu. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Pedang jiwa. Hai Prius. Maksudmu, jiwa dari pedang Kenshin. Itu benar. Hai Prius menganggup dan berkata sambil bercanda, Putri, apakah kamu ingat? Ketika kami pertama kali bertemu Ji Tian Xing ketika kami menyusup ke Sekte Bantalan Langit, dia dikunci di sebuah ruangan batu. Kamu memasuki ruang batu untuk membunuhnya, tetapi lubang hitam misterius muncul dari tubuhnya dan melahap sebagian besar kekuatanmu. Blood Moon Infanta mencibir dan berkata, Saat itu, 60 persen kekuatanku telah habis. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Hai Prius, Maksudmu lubang hitam misterius yang melahap kekuatanku adalah jiwa pedang ilahi. Itu benar. Imam besar mencibir dan berkata, Ketika saya merasakan aura manik bintang surgawi dari tubuh Ji Tian Xing, itu juga karena jiwa pedang ilahi. Ji Tian Xing hanyalah seorang pemuda manusia rendahan, tetapi dia dapat tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa bulan karena jiwa pedang ilahi. Singkatnya, jiwa pedang ilahi tersembunyi di dalam tubuh Ji Tian Xing, yang membuatnya begitu istimewa. Blood Moon Infanta akhirnya mengerti rangkaian kejadian setelah mendengar penjelasan Hai Prius. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melambaikan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak menyangka kebenarannya begitu sulit dipercaya. Karena jiwa pedang ilahi ada di dalam tubuh Ji Tian Xing, aku akan menemukan kesempatan untuk menangkapnya. Jiwa pedang ilahi harus mengetahui keberadaan manik bintang surgawi dan semua rahasia Kenshin. Blood Moon Infanta tidak bisa membantu tetapi menggosok tinjunya saat dia berbicara, ingin mencobanya. Hai Prius meliriknya dan melambaikan tangannya. Infanta, kamu harus menyerah pada rencana ini. Ji Tian Xing menggunakan jiwa pedang ilahi untuk memblokir serangan habis-habisan dari sekte Master Sekte Tian Jian. Dia hanya terluka parah dan tidak mati. Bahkan Master Sekte Tian Jian sekte tidak bisa berurusan dengan jiwa pedang ilahi. Bagaimana Anda bisa menangkap Ji Tian Xing? Selain itu, Ji Tian Xing terluka parah dan dibawa kembali oleh Sekte Pilar Langit untuk dirawat. Orang-orang Sekte Pilar Langit pasti akan melindunginya dengan ketat. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Blood Moon Infanta mengerti bahwa kata-kata Hai Prius masuk akal, dan dia menggertakkan giginya karena marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami tahu bahwa jiwa pedang ilahi ada di dalam tubuh Ji Tian Xing, tetapi kami tidak dapat melakukan apapun padanya. Hai Prius menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum yang tak terduga. Infanta, aku menginjak es tipis sekarang. Aku dengan hati-hati menyelinap ke Sekte Tian Jian, dan aku tidak berani meninggalkan jejak apapun. Kamu tidak bisa dengan mudah menunjukkan dirimu, dan kamu tidak bisa berurusan dengan Ji Tian Xing secara pribadi. Anda dan saya tidak memiliki tentara atau bawahan, jadi tidak mungkin bagi kami untuk menyelesaikan tugas ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah melapor ke Raja Iblis dan membiarkan dia membuat keputusan. Mata Blutmun Infanta berbinar saat menyebut Raja Iblis darah. Iya. Saya harus meninggalkan alam bintang kuno sesegera mungkin dan kembali ke markas untuk melaporkan berita ini kepada ayah saya. Dengan kekuatan ayahku, selama dia memasuki alam bintang kuno, dia pasti bisa menangkap Ji Tian Xing dan mendapatkan jiwa pedang ilahi. Hai Prius tersenyum dan mengangguk. Betul, saatnya meminta Raja Iblis untuk keluar. Kami telah merencanakan di alam bintang kuno begitu lama, dan semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu Raja Iblis untuk mengambil alih komando. Segera, kita tidak hanya akan dapat menangkap Ji Tian Xing dan mendapatkan jiwa pedang ilahi, tetapi kita juga akan dapat menyaksikan Sekte Tian Jian dan Sekte Pilar Langit saling bertarung. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Raja Iblis dan membantai alam bintang kuno. Saat matahari tinggi di langit, Ji Tian Xing dan yang lainnya kembali ke Sekte Pilar Langit. Beberapa tetua mengirim Ji Tian Xing dan Yaner ke Ola pengobatan spiritual dan sibuk merawat luka mereka. Yun Yao tidak pergi. Dia tinggal di sisi Ji Tian Xing dan membantu penatua pengobatan spiritual dalam merawat luka-lukanya. Cu Tian Xing juga untuk sementara mengesampingkan masalah Sekte dan tetap berada di sisi Ji Tian Xing. Elixir Elder mengatur agar Ji Tian Xing ditempatkan di ruang rahasia untuk penyembuhan, dan membiarkannya berbaring di tempat tidur batu giyok yang dingin. Setelah beberapa saat, dia mengetahui tentang luka Ji Tian Xing. Cu Tian Xing dengan cepat bertanya, Pena tua obat, bagaimana luka Tian Xing? Tetua obat mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, luka Tian Xing terlalu serius. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati di tempat. Semua organ dalamnya rusak, jantungnya hampir hancur, dan semua meridian di tubuhnya hancur. Ini sebenarnya sangat serius. Ekspresi Cu Tian Xing segera berubah, dan dia menyipitkan matanya. Yun Yao juga memperlihatkan wajah yang penuh keterkejutan dan kekhawatiran, dan suasana hatinya menjadi lebih berat. Pena tua obat spiritual dengan cepat menghibur Cu Tian Xing dan menghiburnya, Master Sekte, jangan khawatir. Meskipun luka Tian Xing serius, lelaki tua ini akan melakukan yang terbaik dan dapat mengobati lukanya dalam waktu setengah tahun. Metode kultivasi Tian Xing sangat istimewa. Itu telah membuat organ dalam dan meridiannya menjadi sangat tangguh, jauh melampaui kultivator pada tingkat yang sama. Itu juga karena ini dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Jika itu orang lain, mereka akan mati di tempat. Cu Tian Xing mengerutkan kening dan memerintahkan dengan nada serius, Pena tua obat, tidak peduli seberapa besar harganya, kamu harus memperlakukan Tian Xing dengan sekuat tenaga. Biarkan dia bangun secepat mungkin dan pulih dari luka-lukanya. Ya, tetua obat menganggup dan mulai menyiapkan pil penyembuhan, bersiap untuk mengobati luka Ji Tian Xing. Cu Tian Xing melirik Yun Yao dan melihat bahwa dia tampak lelah dan semangatnya sedikit putus asa. Dia berkata dengan nada lembut, Yun Yao, kamu belum istirahat selama dua hari. Begitu banyak hal yang telah terjadi selama periode ini. Kamu pasti lelah secara mental dan fisik. Kembali dan istirahatlah. Yun Yao menggelengkan kepalanya. Matanya masih tertuju pada Ji Tian Xing, yang tidak sadarkan diri. Dia berkata dengan nada tegas, Tuan, saya tidak ingin istirahat. Saya ingin melihat Junior Tian Xing. Cu Tian Xing melihat bahwa sikapnya tegas, jadi dia berhenti membujuknya. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. 355. Sepuluh hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam sepuluh hari ini, Penatua pengobatan spiritual telah mencoba segala macam metode untuk menyembuhkan luka Ji Tian Xing secepat mungkin. Dia telah memberi Ji Tian Xing banyak pil spiritual terbaik dan harus menggunakan Qi-nya untuk menyembuhkannya setiap hari. Yun Yao juga tinggal di sisi Ji Tian Xing dan tidak tidur selama sepuluh hari berturut-turut. Bahkan jika dia adalah jenius nomor satu di wilayah Tian Chen dan ahli panggung Yuan Dan, tubuh dan pikirannya tidak dapat menerimanya selama dua belas hari berturut-turut tanpa istirahat. Dia duduk di samping tempat tidur batu giok es dan berbaring di atas meja. Dia menopang wajahnya dengan tangannya dan menatap Ji Tian Xing yang sedang tidur. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kelelahan, dan matanya yang jernih juga ditutupi dengan lapisan kelelahan yang tebal. Untungnya, setelah sepuluh hari sepuluh malam penyembuhan, Ji Tian Xing akhirnya terbangun dari komanya. Dia hanya merasa kepalanya pusing dan kesadarannya masih sedikit kabur. Dia perlahan membuka matanya. Ketika matanya bisa melihat dengan jelas benda-benda di depannya, dia melihat seorang wanita cantik berbaju putih duduk di meja batu di samping tempat tidur. Meskipun alisnya yang indah sedikit berkerut, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kelelahan, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kelelahan, membuatnya terlihat sangat redup. Tapi di mata Ji Tian Xing, di hatinya, dia masih sangat cantik. Apalagi saat ini, dia tidak sedingin dan sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki perasaan lemah yang membuat orang merasa kasihan padanya. Bahkan jika dia adalah peri dunia lain, dia juga memiliki sisi lemah dan hari ketika dia kelelahan. Ji Tian Xing menatapnya dan menggerakkan bibirnya. Suaranya lemah saat dia berkata, saya pernah membaca sebuah kalimat di sebuah buku. Saat kamu bangun, orang pertama yang kamu lihat juga orang yang ingin kamu lihat dalam mimpimu. Maka dia pasti orang yang paling peduli padamu. Melihat Yun Yao di samping tempat tidur dengan cahaya redup dan wajah lelah, dia tidak tahu mengapa, tapi kalimat ini muncul di benaknya dan dia mengatakannya. Yun Yao, yang dalam keadaan linglung, tiba-tiba terbangun oleh suaranya dan segera kembali sadar. Dia tertegun sejenak, dia menatap Ji Tian Xing dan menatap matanya yang dalam. Dia melihat kelembutan yang rumit dan tak terlukiskan di matanya. Tian Xing, kamu akhirnya bangun. Hebat! Yun Yao sedikit bersemangat dan senyum puas muncul di wajahnya yang cantik. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang ramping dan memegang pergelangan tangan Ji Tian Xing untuk memeriksa denyut nadi dan kondisi tubuhnya. Setelah beberapa saat, melihat denyut nadinya stabil dan sebagian besar lukanya telah pulih, dia menghela nafas lega. Ji Tian Xing berbaring dengan tenang dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Kaka senior, terima kasih telah merawatku begitu lama. Oh benar, sudah berapa hari aku tidak sadarkan diri. Yun Yao berkata dengan lembut, kamu tidak sadarkan diri selama sepuluh hari sepuluh malam. Adik laki-laki Tian Xing, tolong tunggu sebentar. Aku akan memanggil tetua obat untuk datang dan memeriksa lukamu. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kaka senior, tidak perlu. Saya bisa merasakan bahwa cedera saya tidak lagi serius. Selanjutnya, saya hanya perlu istirahat selama beberapa hari dan saya akan dapat pulih. Itu bagus. Yun Yao sedikit mengangguk. Ruang rahasia menjadi tenang. Tak satupun dari mereka berbicara dan suasananya tampak sedikit menawan dan canggung. Ekspresi Yun Yao normal seolah-olah dia tidak mendengar kalimat pertama yang dikatakan Ji Tian Xing ketika dia bangun. Tapi Ji Tian Xing yakin dia pasti mendengar kalimat itu. Ini karena cuping telinganya yang berkilau dan bening berubah menjadi sedikit merah lagi. Setelah hening sejenak, Ji Tian Xing berkata, Kakak senior, kamu pasti lelah setelah merawatku begitu lama. Kembali dan istirahatlah. Ekspresi Yun Yao sedikit ragu. Tapi jika aku pergi, siapa yang akan menjagamu? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, lukaku sudah stabil. Tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, jika sesuatu benar-benar terjadi, murid-murid balai pengobatan roh akan datang dan merawatku. Kakak senior, setelah kejadian sebelumnya, hubungan antara sekte kami dan sekte Tian Jian telah memburuk. Sekte kami mungkin memiliki banyak masalah sepele untuk diperhatikan dalam waktu dekat. Anda harus pergi dan membantu guru. Setelah mendengarkan kata-kata bujukannya, Yun Yao mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkannya untuk fokus menyembuhkan lukanya. Setelah Yun Yao pergi, Ji Tian Xing adalah satu-satunya yang tersisa di ruang rahasia. Menahan rasa sakit dari luka dalam, dia menopang dirinya sendiri dengan kedua tangan di frost jade bed dan perlahan duduk. Dia menggunakan akal spiritualnya untuk memeriksa luka-lukanya. Setelah melihat kondisi organ dalam dan urat pedangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan sedikit keterkejutan. The Burial of Heaven membantuku memblokir 70% kekuatan dari telapak Master Sekte Tian Jian Sekte, tapi aku masih menderita 30% kekuatan. Organ dalamku terluka, dan beberapa urat pedangku patah. Aku tidak menyangka urat pedang memiliki kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Itu sembuh hanya dalam 10 hari. Ji Tian Xing tahu betul bahwa meskipun perawatan penatua eliksir spiritual telah membantunya, itu lebih karena kemampuan pemulihan yang kuat dari urat pedang. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, bahkan dengan perawatan telaten penatua obat roh, akan membutuhkan setidaknya satu bulan bagi mereka untuk pulih. Ji Tian Xing dengan hati-hati memeriksa sembilan urat pedang di tubuhnya dan menemukan hasil yang lebih mengejutkan. Delapan titik bukaan pada urat pedang ke-delapan semuanya telah disempurnakan. Kekuatannya juga telah menembus tingkat ke-delapan dari alam pemahaman yang mendalam dan diam-diam mencapai tingkat ke-sembilan dari alam pemahaman yang mendalam. Tidak hanya itu, tiga lubang pada urat pedang ke-sembilan juga telah disempurnakan. Ini pasti karena aku mati-matian mengeluarkan potensiku dan menggunakan true origin terkuatku saat aku terkena telapak tangan Gao Yi. Aku terluka parah oleh telapak tangan Gao Yi, tapi aku juga mengambil kesempatan untuk menerobos dan meningkatkan kekuatanku. Ini, harus dianggap sebagai berkah terselubung, kan? Memikirkan hal ini, hati Ji Tian Xing sedikit terhibur, dan matanya menunjukkan sedikit senyuman. Selanjutnya, dia merasakan kekuatan obat yang luar biasa agung dan menakutkan terakumulasi di tubuhnya. Ini adalah kekuatan obat dari obat mujarab yang dia minum dalam sepuluh hari terakhir yang belum sepenuhnya disempurnakan. Jika dia tidak memurnikannya, kekuatan obat akan menumpuk di tubuhnya dan perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Itu akan terlalu sia-sia. Oleh karena itu, Ji Tian Xing duduk bersila di tempat tidur Frost Jade dan mencoba menyempurnakan kekuatan obat untuk menyembuhkan lukanya. Vena pedangnya baru saja pulih, dan lukanya masih sangat serius. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak berkultivasi dan hanya bisa berbaring untuk memulihkan diri. Namun, dia menahan luka-lukanya dan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan dengan tekadnya yang kuat, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Seiring berjalannya waktu, luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat, dan rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Satu hari, dua hari, tiga hari, lima hari berlalu dengan cepat. Dalam lima hari ini, Yun Yao, tetua pengobatan roh, Chu Tian Sheng, dan Yaner semua datang mengunjunginya di ruang rahasia. Semua orang melihat bahwa dia sedang berkultivasi, jadi mereka tidak membangunkannya dan mengganggunya. Lima hari kemudian, ketika Ji Tian Xing mengakhiri kultivasinya, dia akhirnya menyempurnakan lebih dari setengah kekuatan obat yang terkumpul di tubuhnya. Lukanya sudah pulih 70%, dan dia sudah bisa bergerak bebas. 356. Pada saat ini, kekuatan Ji Tian Xing telah mencapai batas tahap pemahaman mistik. Dia hanya perlu maju satu langkah lagi dan dia akan mampu menembus belenggu dan mencapai tahap inti asal. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengkultivasi Swathard Dao tingkat kelima setelah menyelesaikan metode kultivasi level keempat. Tingkat kelima dari Swathard Dao mengharuskannya untuk menggabungkan embryo pedang, sembilan urat pedang, dan 72 lubang untuk memadatkan istana pedang yang misterius dan luas di dalam tubuhnya. Yang disebut istana pedang menggunakan sembilan urat pedang untuk membentuk formasi sembilan istana, dan menggunakan embryo pedang dan 72 lubang sebagai fondasi untuk meningkatkan kekuatan dan perubahan istana pedang. Setelah Swath Palace berhasil dipadatkan, itu akan menyebabkan kekuatan True Origin meningkat sembilan kali lipat dan memiliki segudang perubahan dan efek ajaib. Secara keseluruhan, istana pedang adalah teknik rahasia ajaib yang mengubah struktur internal tubuh manusia dan dengan cerdik menggabungkan tubuh manusia dengan bintang-bintang. Namun sayangnya, metode kultivasi tingkat kelima istana pedang jelas bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh orang biasa. Ji Tian Xing mencoba beberapa puluh kali berturut-turut, tetapi dia selalu gagal seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan terus mengedarkan metode kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Fakta membuktikan bahwa apa yang dikatakan Burial of Heaven pada waktu itu sepenuhnya benar. Dia hanya memiliki tubuh fana, dan mampu mengolah tingkat keempat dari Sword Heart Dao telah mencapai batasnya. Jika dia tidak dapat menyatu dengan garis keturunan Kenshin, dia tidak akan dapat mengolah tingkat kelima dari Sword Heart Dao di masa hidup ini. Kekuatannya hanya bisa berhenti pada kesempurnaan tahap pemahaman mistik, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap inti asal. Jitian Sing diam-diam telah memutuskan untuk berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menyembuhkan lukanya selama beberapa hari lagi. Setelah luka-lukanya sembuh dan kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya, dia akan pergi ke makam kuno gunung naga untuk mencoba memecahkan formasi asal surga dan mencari mutiara bintang surgawi. Lagi pula, setelah dia mencapai kesempurnaan tahap pemahaman mistik, kekuatan asal sejati dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan ahli tahap inti asal tingkat kedua biasa. Mungkin dia memiliki sedikit harapan untuk memecahkan formasi asal surga dari makam kuno gunung naga. Di utara wilayah bintang surgawi, ada daerah yang luas dan makmur sekitar beberapa ratus juta mil jauhnya. Area ini adalah pusat dari Profound Sky Continent. Itu adalah tempat yang paling ramai dan makmur, dan itu juga merupakan tanah suci seni beladiri tempat pembuluh darah naga berkumpul dan para ahli sebanyak awan. Para ahli dari berbagai klan di Profound Sky Continent menyebut daerah ini disebut Central State. Di wilayah selatan Central Plains, ada pegunungan yang terus-menerus, tinggi, dan megah, dan itu disebut pegunungan Sky Piers. Di tengah pegunungan penghubung langit, ada puncak mengjulang setinggi 10.000 meter yang diselimuti awan dan kabut di atas tanah harta Karun Venanaga. Puncak raksasa ini disebut Heaven Reaching Peak, dan itu adalah salah satu gunung tertinggi dan paling suci di dunia. Di kaki Heaven Reaching Peak, ada jalan dewa yang luas dan sangat besar yang membentang di sepanjang gunung yang curam ke puncak. Namun, dari tengah gunung, Heaven Reaching Peak tertutup kabut tebal. Setengah dari surga mencapai puncak berdiri di lautan awan, seperti gunung surgawi di langit. Beberapa istana megah dan megah berdiri di puncak gunung, tampak seperti istana para dewa. Ini adalah tanah suci umat manusia, pengadilan kekaisaran manusia yang paling suci dan agung di benua itu. Ada tiga istana, sembilan ola, dan delapan belas halaman di istana kekaisaran. Setiap istana dan rumah besar dibangun menjadi besar dan luas, mengungkapkan aura agung dan mendominasi yang dapat mengejutkan langit dan bumi serta menekan empat lautan. Lokasi istana dan rumah besar ini menyeratkan perubahan matematis dari langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang, serta prinsip-prinsip yang mendalam dan mendalam. Siapapun yang datang ke istana kekaisaran akan merasakan keilahian seperti turunnya para dewa, keagungan seperti manifestasi kehendak surga. Mereka akan bersujud dan menyembah dengan hormat dan pengabdian. Seluruh istana kekaisaran tampaknya telah mengumpulkan kepercayaan dari miliaran orang, ki spiritual dari miliaran gunung dan sungai. Berdiri di lautan awan, itu sama menyelaukannya dengan matahari. Saat ini, di dalam istana langit dan bumi di dalam istana kekaisaran, terdapat ruang belajar yang terang, luas, dan elegan. Seorang pria parubaya mengenakan jubah naga emas dan mengenakan mahkota giyok naga emas ungu sedang duduk di depan meja yang luas. Dia fokus membaca tugu peringatan dan surat-surat. Orang ini memiliki sosok yang tinggi dan kokoh, dengan penampilan yang bermartabat. Di antara alisnya, ada rasa kebenaran. Selain aura dominan yang memandang rendah orang biasa, ada aura luas dan agung yang menyatu dengan langit dan bumi. Dia hanya duduk tegak di depan meja, tetapi dia seperti dewa yang memandang rendah orang-orang biasa di dunia. Di atas meja Vermillion, ada beberapa tumpukan tebal buku kuno, tugu peringatan, dan surat. Ini semua adalah dokumen dari berbagai wilayah di benua selatan. Ada juga pembakar dupa perunggu sederhana di atas meja. Kayu cendana giyok ungu terbakar di pembakar, mengeluarkan asap hijau samar, menyebabkan ruang belajar dipenuhi dengan aroma cendana yang segar dan elegan. Kayu cendana giyok ungu langka ini memiliki efek ajaib menyegarkan pikiran dan membersihkan jiwa. Saat ini, pria berjubah emas mengambil sepucuk surat. Melihat kata-kata wilayah Tianchen, di kanan bawah surat itu, dia hanya bisa mengangkat alisnya. Setelah melepas segelnya, dia mengeluarkan selembar kertas emas dan dengan hati-hati membaca isinya. Salam, Yang Mulia. Saya sekarang adalah pemimpin Sekte Tianjian di wilayah Tianchen. Saya tinggal di alam bintang kuno dan melindungi rakyat jelata. Namun, pemimpin wilayah Tianchen, Sekte Pilar Langit, telah mendominasi alam bintang kuno selama ribuan tahun. Mereka telah melakukan apapun yang mereka inginkan, menindas rakyat jelata. Saya telah mengalami bencana besar baru-baru ini. Bolehkah saya berani melaporkan keluhan tersebut kepada Yang Mulia dan memberi tahu Anda alasannya. Tanpa diragukan lagi, pria berjubah emas adalah pemimpin pengadilan Kekaisaran, pemimpin dan penjaga umat manusia di benua itu, Kaisar Long Suangun. Setelah membaca isi surat itu, dia meletakkannya di atas meja dan tidak bisa menahan cemberut. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, Komandan Yu, kirim pesan ke guru Kekaisaran. Ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya di ruang belajar. Di luar pintu ruang belajar, ada seorang pria kekar keter dengan baju besi emas. Dia segera membungkuk dan menerima pesanan, lalu segera pergi. Tidak lama kemudian, Komandan Yu membawa seorang lelaki tua berambut putih berjubah ungu dengan pengocok ekor kuda emas ke pintu ruang belajar. Pria tua berambut putih ini kurus dan tampak tua, tetapi dia memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Dia sehat dan sehat. Auranya halus dan misterius, tubuhnya seluas bintang dan sesantai awan yang mengambang. Dia adalah seorang master sejati. Yang mulia, guru kerajaan ada di sini. Komandan Yu membungkuk dan melaporkan. Imperial Preceptor memegang pengocok ekor kuda dan melangkah ke ruang kerja. Dia membungkuk sedikit kepada Kaisar dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, salam, yang mulia. Bolehkah saya tahu untuk apa yang mulia memanggil saya ke sini? Kaisar tidak banyak bicara dan menyerahkan surat itu kepada guru kerajaan. Setelah tutor kekaisaran selesai membaca, dia berkata dengan nada serius, tutor kekaisaran, ada perubahan di wilayah Tianchen. Sekte Tianjian dan sekte Pilar Langit sedang berkonflik. Perang sudah dekat. Ku rasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Bagaimana menurutmu, Imperial Tutor? Tutor kerajaan meletakkan surat itu dan membelai janggut putihnya yang panjang. Wajah kemerahannya menunjukkan senyum yang tak terduga. Yang mulia, selama 10 tahun terakhir, saya telah mempelajari bintang-bintang di platform pemetikan bintang dan memahami misteri surga. Saya telah lama menemukan bahwa Ki Iblis di wilayah Tianchen melonjak. Pasti ada sisa-sisa klan Iblis yang menyebabkan kekacauan. Itu tidak akan damai. 357 Mendengar kata-kata Tutor Istana, Kaisar sedikit mengangguk setuju. Aku samar-samar ingat bahwa seribu tahun yang lalu, Kaisar Iblis menyebabkan kekacauan di wilayah Tianchen dan dengan ceroboh membantai orang-orang kita. Pada saat itu, Kenshin membantu pengadilan Kekaisaran untuk membunuh Kaisar Iblis dan tampaknya telah menekan Kaisar Iblis di wilayah Tianchen. Ketika kata-kata Dewa Pedang disebutkan, seberkas cahaya terang melintas di mata berlumpur dari pengajar Kekaisaran dan ingatan yang pekat keluar dari matanya. Dia sedikit linglung. Setelah hening sejenak, dia menganggup dan berkata, Ya, seribu tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah Kenshin menekan Kaisar Iblis, seorang junior di wilayah Tianchen menerima beberapa nasihat dari Kenshin dan mendirikan sekte pada formasi yang menyegel Kaisar Iblis. Itu adalah sekte Pilar Langit saat ini. Kaisar mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ki Iblis di wilayah Tianchen melonjak. Sekte Tianjian dan sekte Pilar Langit akan berperang. Aku khawatir masalah ini akan melibatkan segel Kaisar Iblis. Sepertinya saya harus mengirim seseorang ke wilayah Tianchen untuk menstabilkan situasi. Kalau tidak, ketika Kaisar Iblis lahir, itu akan membawa badai berdarah dan pembantaian yang mengerikan bagi rakyat kita. Tutor kerajaan memegang kocokan ekor kuda dan membungkuk dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan nada serius, Kaisar benar. Orang tua ini setuju. Kaisar menganggup dan memiliki ekspresi serius. Dia bertanya, kalau begitu menurut penasihat Kekaisaran, Jenderal Ilahi mana yang harus saya kirim? Tutor Kekaisaran menimbang pro dan kontra dan menggelengkan kepalanya. Kaisar, tidak pantas mengirim empat Jenderal Dewa. Empat Jenderal Ilahi memiliki tugas mereka sendiri. Mereka harus menjaga negara pusat, melawan tentara timur, barat, dan utara, dan melindungi keamanan pengadilan Kekaisaran. Mereka memikul tanggung jawab besar. Menurut pendapat orang tua ini, yang sangat cocok pergi ke wilayah Tianchen untuk menyelesaikan masalah ini. Kaisar mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Oh! Saya ingin mendengar detailnya. Tutor Istana membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Kaisar! Yun Xiao! Kaisar mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia menganggup sedikit untuk menyatakan persetujuannya. Yun Xiao sudah berusia lebih dari 20 tahun. Meskipun dia telah mencapai alam asal langit, dia hanya berlatih di negara bagian tengah dan belum pergi ke sembilan wilayah selatan. Aku sudah lama berpikir untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk mengirimnya ke selatan untuk berpatroli di wilayah kita. Itu tidak hanya bisa melatihnya, tapi juga menambah pengalamannya. Kekacauan di wilayah Tianchen adalah kesempatan yang cocok. Imperial Preceptor tersenyum dan menambahkan, selain itu, salah satu dari tiga kandidat selir surgawi berasal dari sekte pilar langit di wilayah bintang surgawi. Kaisar dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengirim Kaisar ke wilayah Tianchen dan membiarkan dia melihat calon permaisuri surgawi secara pribadi. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, posisi permaisuri surgawi harus dipilih secara pribadi oleh Kaisar. Kaisar Lord menganggup dan berkata, itu bagus. Kemudian Kaisar ini akan mengirim Klauski ke wilayah bintang surgawi. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan Komandan Yu di depan pintu. Komandan Yu kirim pesan ke Yu Tianzi. Katakan padanya untuk segera datang ke ruang kerja. Komandan Yu membungkuk dan menerima perintah itu. Dia dengan cepat berbalik dan pergi untuk menyampaikan perintah. Di perbatasan antara wilayah Tianchen dan wilayah Yong, An, ada barisan pegunungan yang tak terbatas. Pegunungan ini sangat luas. Setidaknya ada seratus ribu puncak gunung yang naik dan turun terus-menerus. Oleh karena itu, daerah ini disebut Pegunungan Seratus Ribu. Seratus ribu gunung sunyi dan tak berpenghuni. Meskipun ada banyak bahan surgawi dan harta karun bumi serta sumber daya, mereka ditempati oleh iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Daerah ini sangat berbahaya dan terletak di perbatasan kedua daerah. Oleh karena itu, itu menjadi area terlarang bagi manusia. Tidak ada yang berani menginjakan kaki di dalamnya. Di bagian terdalam dari seratus ribu pegunungan, ada area yang tertutup awan hitam. Di daerah ini, ada lebih dari selusin gunung yang mengjulang tinggi. Itu juga tempat berkumpulnya kispiritual langit dan bumi. Di permukaan, area ini sangat sunyi. Langit, bumi, dan pegunungan dipenuhi kabut yang suram. Nyatanya, ada gua dan terowongan yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan dan bawah tanah. Mereka telah lama dibangun menjadi kota bawah tanah yang besar. Kota bawah tanah yang suram ini adalah kota setan darah, tempat suku setan darah berada. Di istana di kedalaman kota setan darah, sosok tinggi dan anggun sedang berjalan di jalan utama istana. Dia mengenakan jubah hitam dengan jubah dan kerudung. Hanya sepasang mata merah tua yang bisa dilihat. Di kedua sisi jalan batu hitam yang lebar, ada prajurit iblis berbaju hitam setiap seratus langkah. Mereka berdiri dengan hitmat dengan tombak di tangan mereka. Mereka seperti patung batu. Melihat wanita berjubah hitam lewat, para penjaga berbaju besi hitam berlutut dengan satu kaki. Mereka mengepalkan tangan kiri dan memukul dada mereka. Mereka memberi hormat dan berkata, Putri. Tanpa diragukan lagi, wanita berjubah hitam ini adalah Blood Moon Princes. Dia mengabaikan penjaga lapis baja hitam di kedua sisi jalan dan berjalan lurus ke ujung jalan. Kemudian, dia melangkah ke istana yang gelap dan dingin. Istana itu gelap dan suram. Udara dipenuhi dengan aura iblis yang dingin dan bau darah yang kuat. Istana yang tampak luas dan tinggi itu seperti dunia bawah. Itu sangat sunyi dan dipenuhi dengan bau kematian. Namun, Putri Bulan Darah tidak merasa tidak nyaman di istana ini. Sebaliknya, dia merasa hangat dan intim seolah-olah dia telah kembali ke kampung halamannya dan memasuki pelukan ibunya. Dia berjalan ke kedalaman istana dan berdiri di luar awan gelap. Kemudian, dia membungkuk dengan hormat. Salam, Ayah. Awan hitam setidaknya dalam radius 100 meter. yang luas dan terus-menerus berputar dan bergelombang. Bersamaan dengan gelombang awan gelap, suara mendengkur yang berirama bisa terdengar. Kemudian, hembusan angin dingin menyembur keluar. Mendengar suara Putri Bulan Darah, suara mendengkur di awan gelap berhenti tiba-tiba. Istana gelap menjadi tenang. Awan gelap melonjak beberapa kali. Tiba-tiba, dua lampu merah menyala. Kedua lampu merah-merah itu memiliki radius 3 meter. Mereka sebenarnya sepasang mata besar. Mata merah-merah dan pupil hijau tua mengungkapkan aura dingin dan acuh-ta'acuh yang membenci kehidupan. Mata berdarah besar itu menatap Putri Bulan Darah. Suara tumpul datang dari awan gelap. Blutmun, Putriku, mengapa kamu kembali saat ini? Mungkinkah kamu dan Imam Besar gagal dan diusir dari alam kuno bintang oleh Sekte Pilar Langit? Putri Bulan Darah segera menjelaskan, Ayah, bukan itu masalahnya. Saya kembali kali ini untuk memberitahu Anda kabar baik. Rencana kita akan berhasil. Sekte Tianjian digunakan oleh kita dan membentuk perseteruan darah dengan Sekte Pilar Langit. Segera, kita akan berperang. Imam Besar berharap Ayah dapat secara pribadi pergi ke alam kuno bintang untuk mengambil alih situasi dan menyambut kembalinya Kaisar Iblis. Mendengar ini, awan gelap yang sangat besar segera runtuh dan menghilang. Seekor binatang hitam besar dengan panjang 100 meter segera muncul di istana dan diekspos di depan Putri Bulan Darah. Binatang buas ini sebesar bukit. Penampilannya setebal dan sekokoh beruang hitam. Namun, ada beberapa baris paku tajam di punggungnya. Itu juga memiliki empat sayap hitam lebar. Di perutnya yang buncit, ada delapan kaki yang tebal dan mulut berdarah yang penuh dengan gigi tajam. Sungguh monster yang ganas dan menakutkan. 358. Sejauh yang bisa diingat oleh Blood Moon Infanta, ayahnya, Raja Iblis Darah, memiliki penampilan yang jelek dan ganas. Selain itu, dia tahu bahwa ketika dia mencapai alam asal langit dan menjadi Raja Iblis, penampilannya tidak akan jauh lebih baik dari ayahnya. Ini adalah nasib klan Iblis. Saat mereka menjadi lebih kuat, tubuh mereka akan menjadi lebih jelek dan lebih ganas. Blood Moon Infanta sudah terbiasa, jadi ketika dia melihat tubuh ayahnya yang seperti gunung, dia tidak terkejut atau jijik. Gangguk, gugup. Tubuh besar dan jelek Raja Iblis Darah mulai menyusut dengan cepat, dan kabut hitam menyembur keluar darinya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, dan dia menjadi raksasa setinggi 3 meter dengan kulit ungu tua. Raksasa itu memiliki sepasang kaki seperti binatang buas, rambut merah panjang, dan tubuh ditutupi rambut ungu tebal. Dia tampak seperti gorila ungu tua. Dia mengenakan kalung gigi tulang di lehernya dan celemek kulit piton hitam di pinggangnya. Dia duduk di singgah sana yang terbuat dari tengkorak, dan tubuhnya memancarkan aura kekerasan dan haus darah. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan tubuhnya dan memadatkannya menjadi tubuh klan Iblis. Meski tubuhnya masih terlihat biadab dan jelek, namun tetap terlihat seperti tubuh klan Iblis biasa. Itu tidak ganas dan menakutkan seperti tubuh aslinya. Blood Moon, berita yang kamu bawa kembali membuat ayahmu sangat senang. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu membantu Hyprius bergerak di alam kuno. Kamu benar-benar mendapat banyak pelatihan dan pertumbuhan. Nada Blood Demon King dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan, dan dia sangat puas dengan penampilan Blood Moon Infanta. Blood Moon Infanta membungkuk dan berkata, Ayah, selain ini, aku punya berita yang lebih mengejutkan untuk diberitahukan kepadamu. Berita apa? Raja Iblis Darah mengangkat alisnya, dan mata merahnya dipenuhi dengan harapan. Blood Moon Infanta tersenyum dan berkata, Guru Sekte Pilar Langit, Chu Tian Sheng, menerima seorang murid pribadi baru, dan namanya adalah Ji Tian Xing. Bocah ini baru berusia 17 tahun, tapi dia tumbuh pesat hanya dalam beberapa bulan. Dia juga menghancurkan rencana kita dan membunuh banyak prajurit kita. Hyprius tiba-tiba menemukan bahwa tubuh anak ini mengandung jiwa pedang ketuhanan. Mendengar berita ini, mata Raja Iblis Darah menjadi merah, dan mereka berkedip dengan cahaya berdarah. Jiwa pedang ilahi. Mungkinkah itu jiwa dari pedang kensin. Blood Moon Infanta menganggup dan berkata, Iya. Hahaha, Raja Iblis Darah mengangkat kepalanya dan tertawa. Suaranya sedalam auman singa. Itu hebat. Ini adalah kejutan yang tak terduga, kejutan besar. Setelah tertawa sebentar, Raja Iblis Darah akhirnya tenang. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah dan serius, Bagus sekali. Raja ini telah bekerja keras selama 100 tahun dan akhirnya menemukan petunjuk tentang kensin. Raja ini sudah terlalu lama tertidur. Sudah waktunya bagiku untuk muncul kembali di dunia ini dan memulai pembantaian. Kali ini, aku secara pribadi akan memimpin prajurit elit ke alam bintang kuno untuk mewujudkan rencana besar kebangkitan klan kita. Selama aku menangkap bocah manusia itu dan mendapatkan jiwa pedang ilahi, aku akan dapat mempelajari semua rahasia kensin dan menemukan manik bintang surgawi kensin. Setelah Yang Mulia Kaisar Iblis lahir, Raja ini akan membantai wilayah bintang surgawi. Raja Iblis darah tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh antisipasi dan haus darah. Blood Moon Infanta juga menyeringai dan mencibir diam-diam. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Ji Tian Xing telah memulihkan diri di ruang rahasia selama lima hari lima malam. Luka-lukanya akhirnya sembuh dan kekuatannya juga telah kembali ke kondisi puncaknya. Pada pagi hari ke-6, dia akhirnya mengakhiri kultifasinya. Setelah membuka matanya, Ji Tian Xing duduk di tempat tidur Ichi Jade dan merenung dalam diam. Sekarang luka saya telah sembuh dan kekuatan saya telah pulih sepenuhnya. Saya harus pergi ke makam Gunung Naga dan mencoba untuk menghancurkan Ar Rai Tianyuan. Situasi di alam bintang kuno sudah sangat tegang. Sekte Tian Jian memiliki dendam dengan sekte kita, dan mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Ras Iblis juga sangat merajalela. Mereka pasti berusaha menyelamatkan Iblis tak tertandingi yang ditekan oleh sekte kita. Aku harus mendapatkan manik bintang surgawi sesegera mungkin dan bergabung dengan garis keturunan Kenshin. Hanya dengan begitu aku dapat memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri dalam situasi kacau seperti itu. Setelah mengambil keputusan, Jitian Sing meninggalkan ruang rahasia dan mengucapkan selamat tinggal kepada Elixir Elder. Melihat lukanya pulih begitu cepat, tetua Elixir cukup terkejut dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Tetua Elixir awalnya berpikir bahwa dengan perawatannya yang cermat, luka Jitian Sing akan sembuh dalam sebulan, dan kekuatannya akan pulih dalam tiga bulan. Namun, dia tidak menyangka Jitian Sing akan menyembuhkan lukanya hanya dalam 20 hari, dan kekuatannya juga telah pulih sepenuhnya. Sementara tetua Elixir terkejut, dia juga memberi Jitian Sing sebotol ramuan tingkat hitam kelas atas untuk membantunya menstabilkan fondasi seni bela diri dan terus menyembuhkan luka-lukanya. Setelah meninggalkan Elixir Hall, Jitian Sing bergegas ke Istana Pengangkatan Langit di puncak awan merah untuk menemui tuannya, Chu Tian Sheng. Chu Tian Sheng telah memberikan perintah tegas bahwa susunan makam gunung naga sangat dalam dan berbahaya, dan para tetua dan diakan sekte tidak diizinkan untuk mencoba memecahkannya tanpa izin. Oleh karena itu, Jitian Sing harus mendapatkan persetujuan Chu Tian Sheng jika dia ingin mencoba memecahkan susunan makam kuno itu. Dia menunggu sejenak di Istana Pengangkatan Langit, dan Chu Tian Sheng dengan cepat memasuki Aula Utama dan mendatanginya. Chu Tian Sheng menatapnya beberapa kali, dan wajahnya penuh kejutan. Dia berkata dengan kaget, Tian Sheng, kamu baru sembuh selama 20 hari, dan lukamu sudah sembuh. Jitian Sing membungkuk Bagus sekali. Chu Tian Sheng menganggup dengan wajah bersyukur dan berkata sambil tersenyum, karena lukamu telah sembuh, guru lega. Katakan padaku, mengapa kamu datang menemui guru hari ini? Wajah Jitian Sing serius, dan dia menjawab dengan nada serius, Tuan, sekte Tian Jian sekarang digunakan oleh ras iblis, dan ambisi mereka sangat jelas. Meskipun sekte kita kuat, sulit untuk menjaga skema mereka, dan kita harus menemukan cara untuk memperkuat pertahanan kita. Sejak menemukan makam Gunung Naga, murid telah mempelajari Ar Rai Tianyuan dengan konsentrasi tinggi. Saya telah berkonsultasi dengan Grand Elder berkali-kali dan membaca semua jenis buku dan informasi kuno. Setelah dua bulan kerja keras, murid telah memahami metode untuk memecahkan Ar Rai Tianyuan. Jadi, murid ingin mencoba yang terbaik untuk melihat apakah saya dapat memecahkan Ar Rai Tianyuan. Chu Tian Sheng mengerutkan kening, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tian Xing, apakah kamu serius? Itu Ar Rai Tianyuan, dan bahkan guru tidak berdaya. Bagaimana mungkin Anda bisa menemukan membecahkannya? Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi serius, Guru, murid memiliki pertemuan kebetulan lainnya yang memungkinkan saya untuk memahami metode untuk memecahkan Ar Rai Tianyuan. Tolong izinkan murid untuk mencoba memecahkan Ar Rai Tianyuan. Masalah ini terlalu mengejutkan, dan Chu Tian Sheng sedikit ragu. Dia berkata dengan tidak percaya, Tian Xing, jika kamu ingin menghancurkan Ar Rai Tianyuan, kamu harus memiliki kekuatan panggung Tianyuan. Paling tidak, kamu harus menjadi pembangkit tenaga tahap inti asal untuk memiliki kualifikasi untuk mencoba memecahkan Ar Rai Tianyuan, dan kamu. Ji Tian Xing berkata dengan nada tegas, murid telah mencapai kesempurnaan tahap pemahaman mistik, dan kekuatanku sebanding dengan pembangkit tenaga tahap inti asal tingkat kedua. Chu Tian Sheng ragu-ragu dan mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum dia menganggup dan menyetujui masalah ini. Baiklah, Guru akan mengizinkanmu untuk mencoba sekali, tetapi untuk berada di sisi yang aman dan untuk menghindari kecelakaan, Guru akan mengirim Yun Yao untuk pergi bersamamu. 359 Setelah menerima perintah Chu Tian Sheng, Ji Tian Xing pergi. Dia segera bergegas ke Aula Awan Putih untuk menjelaskan masalah ini kepada Yun Yao. Yun Yao sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia akan memecahkan susunan makam kuno Gunung Naga. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Namun, ketika dia melihat tampilan percaya diri Ji Tian Xing, dia memiliki keyakinan dan harapan padanya. Keduanya tidak membuang waktu, mereka meninggalkan Aula Awan Putih dengan bangoroh mereka dan bergegas ke Gunung Naga. Setelah sampai di Gunung Naga, keduanya memasuki tambang di tengah gunung. Mereka mengikuti terowongan tambang yang rumit dan bergegas ke kedalaman bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di alun-alun kuno yang bobrok dan berhenti di luar Tian Yuan Arrai. Perisai cahaya lima warna masih bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan memancarkan aura yang agung. Penatua Sekte Luar Chu Huai San dan beberapa diakon menjaga makam kuno Gunung Naga di luar Arrai Tian Yuan seperti biasa. Melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba, Chu Huai San dengan cepat berjalan ke arah mereka dan menyapa mereka. Yun Yao, Tian Xing, kenapa kalian berdua ada di sini? Apakah ada perintah dari pemimpin Sekte? Salam, Penatua Chu. Ji Tian Xing dan Yun Yao membungkuk pada Chu Huai San. Ji Tian Xing langsung ke intinya dan berkata, Penatua Chu, kami di sini untuk mencoba memecahkan susunan pelindung makam kuno. Chu Huai San tertegun sejenak, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tian Xing, Arrai Tian Yuan ini sangat indah dan tak terduga. Dia berhenti di tengah jalan karena dia tahu bahwa Ji Tian Xing juga harus menyadari hal ini. Tidak perlu baginya untuk mengatakan lebih banyak. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, Tian Xing, apakah pemimpin Sekte tahu tentang ini? Ji Tian Xing mengangguk, saya sudah bertanya kepada pemimpin Sekte. Chu Huai San tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menerima jawaban tegas. Ji Tian Xing melanjutkan, Penatua Chu, kakak perempuan tertua dan saya akan mencoba untuk memecahkan susunannya. Kita harus menyusahkan Penatua Chu dan Di Aken untuk melindungi kita. Tidak masalah, Chu Huai San mengangguk tanpa ragu. Kemudian, Chu Huai San berbalik dan meninggalkan alun-alun yang hancur untuk menjelaskan situasinya kepada para Di Aken. Ketika semua orang mengetahui bahwa Ji Tian Xing akan mencoba untuk memecahkan formasi, mereka terkejut sekaligus senang. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Segera, para Di Aken menyebar dan berjaga di sekitar formasi Agung Tian Yuan. Chu Huai San tetap berada di sisi Ji Tian Xing dan Yun Yao untuk melindungi mereka. Jika ada keadaan darurat yang tiba-tiba, dia akan datang untuk menyelamatkan mereka. Ji Tian Xing mondar-mandir di Tian Yuan Grand Array. Matanya yang tajam mengamati susunan itu dan bersiap untuk memecahkannya. Meskipun dia sudah sangat familiar dengan formasi hebat ini, dia telah mengamatinya berkali-kali sebelumnya. Tapi untuk berjaga-jaga, dia harus mengamati dan mempelajarinya lagi dengan cermat. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing berjalan mengitari Tian Yuan Grand Array dan mengamati seluruh susunan dengan jelas. Kemudian, dia mulai memecahkan susunan itu. Array besar Tian Yuan ini menggunakan total lima formasi Tian Yuan Grand Array. Dari derivasi lima elemen, hingga stabilisasi enam arah, hingga tujuh bintang dari tujuh bintang timba langit, hingga delapan kunci naga ekstrim, dan hingga sembilan kuali langit dan bumi. Kompleksitasnya meningkat dengan masing-masing langkah. Saya akan mulai dengan turunan dari lima elemen. Dia menganalisisnya dalam benaknya sejenak. Kemudian, dia menggunakan keterampilan formasi susunannya. Dia terus melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan sinar True Essence ke dalam perisai cahaya lima warna. Dia mulai memecahkan Array. Legenda mengatakan bahwa setelah langit dan bumi lahir, kekuatan lima elemen berevolusi dan membentuk semua makhluk hidup di dunia. Penurunan dari lima elemen, saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Ini adalah siklus tanpa akhir. Jika elit Tian Yuan telah menguasai kekuatan lima elemen, dia dapat menggunakan kekuatan lima elemen untuk memecahkan susunan dan secara bertahap menghancurkan turunan lima elemen. Sayangnya, aku hanya menguasai kekuatan logam dan api. Aku hanya bisa menggunakan api untuk menahan logam, lalu menggunakan logam untuk menahan kayu. Pikiran Jitian Xing yang jernih dan lengkap muncul di benaknya. Dia menggunakan kekuatan api primordial api merah untuk menghancurkan susunan dan menahan kekuatan logam dalam penurunan lima elemen. Ekspresinya tenang saat dia fokus pada Tian Yuan Grand Array. Dia melambaikan telapak tangannya dan membuat gerakan khusus untuk memecahkan susunan itu. Ekspresinya tenang dan mantap. Dia tampaknya memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Dia tidak ragu sama sekali. Dia memiliki sikap master formasi Array. Yun Yao berdiri diam di sampingnya. Dia menatapnya. Dia merasa ada aura tak terlihat yang datang darinya. Junior Brother Tian Xing tumbuh sangat cepat. Dia menjadi semakin seperti elit yang kuat. Dia berpikir sendiri. Sedikit kekaguman melintas di matanya yang jernih. Seiring waktu berlalu, Jitian Xing melambaikan telapak tangannya lebih cepat dan lebih cepat. Kekuatan api primordial api merah juga menjadi semakin ganas. Setelah satu jam, dia akhirnya berhasil menahan kekuatan metal. Ini bagus. Keterampilan formasi susunan yang diajarkan Putra Naga Basia kepada saya memang bisa mematahkan Tian Yuan Grand Array. Meskipun saya masih jauh dari melanggar turunan lima elemen, ini adalah langkah pertama menuju sukses. Realitas membuktikan bahwa keterampilan formasi susunannya dapat mematahkan Tian Yuan Grand Array. Ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia tidak ragu untuk menyalurkan true essence elemen logamnya ke dalam Array. Dia menggunakan keterampilan formasi susunannya untuk menahan energi elemen kayu. Segera, satu jam lagi telah berlalu. Energi elemen kayu dalam susunan juga untuk sementara ditahan. Setelah ini, Ji Tian Xing masih harus menggunakan air untuk menahan api, kayu untuk menahan tanah, dan tanah untuk menahan air. Dia belum menguasai kekuatan ketiga elemen ini, tetapi dia sudah menyiapkan bahan yang sesuai untuk memecahkan susunan tersebut. Dia mengeluarkan dua batu permata biru es dari cincin spasialnya dan memegangnya di telapak tangannya. Kedua batu permata ini adalah batu roh air. Mereka mengandung energi unsur air yang agung dan murni. Ji Tian Xing menyalurkan energi unsur dalam batu roh air. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya biru es. Itu memang mampu menahan energi elemen api di dalam Array. Waktu berlalu tanpa suara, Yun Yao dan Chu Huaisan menyaksikan Ji Tian Xing memecahkan barisan. Kejutan di mata mereka menjadi semakin intens. Keduanya tidak dapat percaya bahwa Ji Tian Xing, yang hanya berada di alam pemahaman mistik, memiliki keterampilan pembentukan susunan yang begitu mendalam. Enam jam kemudian, Ji Tian Xing akhirnya menyelesaikan langkah pertama untuk memecahkan Array derivasi lima elemen. Dia telah mencapai efek menahan lima elemen. Selanjutnya, dia masih harus menyelesaikan efek generasi bersama dari lima elemen. Dia menyalurkan esensi sejatinya lagi. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya true essence. Dia menggunakan api untuk menghasilkan tanah, logam untuk menghasilkan air. Kemudian, dia menggunakan batu roh air, batu roh tanah, dan batu roh kayu untuk menyelesaikan langkah generasi timbal balik dari lima elemen. Dengan cara ini, Array derivasi lima elemen sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Generasi dan pengekangan dari lima elemen juga berada di bawah kendalinya. Ji Tian Xing menghabiskan empat jam lagi untuk memanipulasi pembangkitan dan pengekangan Array derivasi lima elemen. Dia akhirnya mencapai langkah ketiga untuk memecahkan Array, menyatukannya menjadi satu. Yun Yao dan Chu Huai San sama-sama terkejut ketika Yefutian menggunakan teknik pemecah matriksnya untuk secara bertahap membatalkan matriks lima elemen dan menyebabkan kekuatan lima elemen menghilang secara bertahap. Dia benar-benar berhasil. Ji Tian Xing benar-benar telah merusak Array derivasi lima elemen dan untuk sementara menutup Array tersebut. Array derivasi lima elemen ini hanyalah sebagian kecil dari Array Tianyuan. Ji Tian Xing masih perlu memecahkan empat susunan lagi sebelum dia benar-benar dapat memecahkan susunan Tianyuan. 360 Dengan kekuatan dan sarana Ji Tian Xing, dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan formasi turunan lima elemen. Dia hanya bisa menutup sementara formasi yang bisa dipertahankan selama sekitar tujuh hari. Setelah tujuh hari, formasi derivasi lima elemen secara alami akan melanjutkan operasi. Namun, Yun Yao, Chu Huaisan, dan diakon lainnya terkejut dan tidak percaya bahwa dia bisa melakukan ini. Sementara semua orang masih terkagum-kagum, Ji Tian Xing sudah berhenti. Dia dengan cepat duduk di tanah dan memegang batu roh di tangannya untuk memulihkan kekuatan inti sejatinya. Dalam sepuluh jam terakhir, dia terus menggunakan kekuatan inti sejatinya untuk mematahkan formasi. Tidak hanya dia menghonsumsi banyak kekuatan inti sejati, tapi dia juga sangat lelah. Melihat ini, Yun Yao segera duduk di depannya dan mengulurkan tangannya untuk menopang telapak tangannya, mentransfer kekuatan inti sejati padanya. Awalnya, Ji Tian Xing perlu berkultivasi selama enam hingga delapan jam dan menghonsumsi batu roh untuk memulihkan kekuatan inti sejatinya. Namun, dengan bantuan Yun Yao, kekuatan inti sejatinya dipulihkan setelah empat jam. Setelah dia selesai berkultivasi, Ji Tian Xing menganggup ke Yun Yao dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia terus mematahkan formasi dan mulai mematahkan formasi kedua dari formasi Tian Yuan, formasi bintang biduk tujuh. Melihat ini, Chu Huai San tiba-tiba mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya tanpa sadar, Tian Xing, mengapa kamu menghancurkan formasi bintang biduk tujuh bintang terlebih dahulu? Bukankah seharusnya Anda mematahkan formasi stabilisasi enam arah selanjutnya? Tidak hanya Chu Huai San, diakon lain di sekitar formasi juga bingung. Ji Tian Xing dengan cepat menjelaskan kepada Chu Huai San, Penatua Chu, formasi Tian Yuan ini menggunakan formasi lima elemen dengan sangat cerdik. Urutan pemecahan formasi juga tersembunyi dalam misteri surgawi. Jika kamu menghancurkan formasi stabilisasi enam arah dari yang mudah ke yang sulit, kamu pasti akan meledakkan formasi tersebut dan menyebabkan makam kuno dan seluruh gunung naga hancur. Chu Huai San tiba-tiba mengerti dan mengangguk setuju. Jadi begitu. Sebelumnya, saya dan tetua lainnya telah mempelajarinya selama setengah bulan. Meskipun kami telah menemukan beberapa metode untuk mengatur susunan, kami tidak dapat menyimpulkan urutan pemecahan susunan. Itu sebabnya kami tidak berani untuk bertindak gegabuh. Kembali di Istana Bintang Kuno, Basia telah mengingatkan Ji Tian Xing bahwa urutan menguraikan formasi besar Tian Yuan adalah yang paling penting ketika dia mengajari Ji Tian Xing tentang formasi. Begitu ada kesalahan dalam urutan penghancuran formasi, pasti akan menimbulkan konsekuensi yang paling serius. Formasi itu akan segera hancur sendiri. Ji Tian Xing mengingat hal ini dan fokus mempelajari, menyimpulkan, dan berlatih ratusan kali sebelum dia yakin bahwa urutan pemecahan formasi akan akurat. Telunjuk dan jari tengah kedua tangannya bergabung bersama untuk membentuk jari pedang, membentuk segel tangan, terus-menerus menggambar busur di udara, membentuk segel tangan misterius, menembakkan sinar kecemerlangan esensi sejati. Pancaran cahaya true essence memasuki susunan dan segera menghasilkan reaksi besar, menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi. Penghalang cahaya lima warna dalam jarak seribu meter segera menyala dengan kecemerlangan yang melonjak, membentuk awan lima warna dalam radius 10 mil. Seluruh formasi besar Tian Yuan juga mulai beroperasi dengan cepat. Bintik-bintik cahaya perak pekat muncul di penghalang cahaya lima warna. Jumlahnya sebanyak sembilan puluh ribu, seperti lautan bintang yang luas. Bintik-bintik cahaya perak itu bermekaran dengan cahaya bintang yang menyilaukan, memantulkan awan lima warna di atas formasi. Tiba-tiba, peta langit berbintang yang mempesona, luas, dan misterius muncul di depan mata semua orang. Semua orang memandangi awan dan peta langit berbintang di langit, menyaksikan sembilan puluh ribu bintang terus bergerak, menampilkan pemandangan bintang yang berganti posisi. Mereka semua tercengang. Terutama para diaken, yang telah terobsesi dengan Arai Dao selama separuh hidup mereka, tetapi tidak pernah menyentuh misteri Tian Yuan Grand Formation Dao. Pada saat ini, mereka gemetar karena kegirangan saat melihat misteri susunan tujuh bintang Tian Yuan dan pemandangan bintang-bintang yang berganti posisi. Ini luar biasa. Untuk dapat melihat susunan yang luar biasa, saya bisa mati tanpa penyesalan. Ini benar-benar keajaiban. Arai yang luar biasa seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh manusia. Ini seperti keajaiban. Jitiansing hanya berada di alam pemahaman mistik, tetapi pencapaian susunan Dao-nya jauh melampaui kita semua. Ini benar-benar membuat kita merasa malu. Mendesah. Dibandingkan dengan pemuda berusia 17 tahun seperti dia, 100 tahun hidup kita semuanya sia-sia. Merupakan keberuntungan besar bagi sekte kami untuk memiliki Jitiansing. Para diaken dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Mereka melihat peta langit berbintang dengan tergila-gila, kegembiraan mereka meluap dengan kata-kata. Sebelumnya, ketika semua orang mendengar bahwa Jitiansing akan mencoba memecahkan susunan, mereka khawatir dan khawatir, takut dia akan membuat kesalahan. Lagi pula, pemimpin sekte Cu Tiansheng telah dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa formasi Agung Tianyuan sangat mendalam. Jika ada kesalahan dalam memecahkan Arrai dengan gegabuh, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Seluruh susunan dan makam kuno akan hancur sendiri. Sekarang, semua orang telah melihat Jitiansing memecahkan susunan dengan mata kepala sendiri. Melihat peta langit berbintang yang megah, semua kekhawatiran dan ketakutan mereka hilang dan digantikan oleh keterkejutan dan keheranan. Bahkan Yun Yao dikejutkan oleh misteri dan luasnya peta langit berbintang. Dia berdiri di samping Jitiansing dan memperhatikan saat dia fokus untuk memecahkan formasi. Dia melihat bahwa dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan aura seseorang yang bisa menilai segalanya. Dia merasa bahwa dia bahkan lebih berharga dan layak dikagumi. Dibandingkan dengan talenta muda yang flamboyan dan sombong itu, temperamen Tiansing yang tenang, bijaksana, percaya diri, dan pendiam lebih mengagumkan. Jika orang lain bisa melihatnya sekarang, aku bertanya-tanya berapa banyak gadis yang akan jatuh cinta padanya dan terpesona olehnya. Saat pikiran ini melintas di benak Yun Yao, sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman yang indah. Tanpa sadar, delapan jam telah berlalu. Awan berwarna-warni yang menutupi langit dan peta langit berbintang luas yang dibentuk oleh sembilan puluh ribu bintang akhirnya menghilang secara bertahap. Jitiansing terus menembakkan puluhan ribu sinar esensi sejati untuk memecahkan susunan. Dia mengoperasikan arrai biduk tujuh bintang ribuan kali dan akhirnya menutup arrai untuk sementara. Arrai biduk tujuh bintang lebih dalam dan kuat daripada arrai derivasi bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya dapat menutup sementara arrai selama enam hari. Setelah Jitiansing berhenti, wajahnya sudah pucat dan butiran keringat seukuran kacang muncul di dahinya. Esensi sejatinya abis lagi dan dia sangat lelah. Dia harus mengeluarkan batu roh dan duduk untuk memulihkan kekuatannya. Yun Yao duduk di depannya lagi dan menatap matanya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membantunya memulihkan kekuatannya. Setelah enam jam, Jitiansing telah memulihkan 80 persen kekuatannya. Dia menahan kelelahan fisik dan mental dan terus menghancurkan formasi besar Tianyuan. Masih ada tiga larik yang harus dipecahkan, tapi aku hanya punya enam hari. Kali ini, aku akan menghancurkan arrai stabilisasi enam arah. Meskipun Chu Huaisan dan diaken lainnya terkejut dan kagum karena dia memecahkan susunan biduk tujuh bintang lagi. Namun, Jitiansing tahu betul bahwa akan lebih sulit untuk memecahkan susunannya nanti. Selain itu, dia sangat terdesak waktu dan tidak bisa santai sama sekali. Terima kasih telah menonton!